Gampang Warga desa Bungur Copong, diterjang banjir bandang, hingga mencapai sedada orang dewasa. Global Expo TV Kabupaten Pandeglang, warga desa Bungur Copong, kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. Provinsi Banten, warga masyarakat Kampung Pantang dan Kampung Cimoyan, Sungkelang, kini terkena musibah banjir bandang hingga ketinggian air mencapai 1,5 meter. PJS, desa Sumur Copong, Asep Furhon, saat ditemui awak media Global Expo TV. Yang didampingi Ketua BPD, Tony Suparjo, juga tokoh masyarakat, APIN, dan RT juga RW-nya turut hadir dan turun langsung membantu warga masyarakat Kampung Pantang, PJS desa Sumur Copong. Asep Furhon, dirinya menyampaikan bahwa banjir yang melanda desa kami ini memang sangat memperhatinkan dan yang biasanya banjir tidak sampai ketinggian airnya seperti ini. Dan biasanya hanya ketinggian maksimal hanya 50 cm saja. Masih menurut, Asep Furhon, saya begitu mendapat telpon dari RT. Saat kurang lebih pukul, 00 wilayah Indonesia Barat, menjelaskan bahwa debit air dari Sungai Cimoyan mulai meluap dan sudah masuk ke pemukiman warga bahkan sudah memasuki rumah warga, saya Asep Furhon Red, langsung turun mendatangi rumah-rumah warga karena perlu untuk mengevakuasi warga, karena saya merasa khawatir. Ada warga desanya takut hanyut karena arus air yang semakin banjir. Asep Furhon juga sempat menggendong bayi yang baru saja dilahirkan, saya segera membantu untuk menyelamatkan warganya. Di sisi lain, Ketua BPD juga ikut menyampaikan, bahwa banjir yang melanda desa Bungur Copong, memang baru kali ini yang air sampai meluap hingga 1,5 meter, ini diduga diakibatkan jembatan yang ada di Sungai Cicincin sangatlah sempit, sehingga jalannya air tidak bisa lancar, dan menjadi tersumbat karena jembatan itu sudah mengecil dan dangkal, untuk itu Tony Suparjo, meminta kepada Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, dan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, agar secepatnya membangun. Dan desa kami diperhatikan. Karena kalau tidak segera diperbaiki jembatan dan pendangkalan sungainya, maka banjir akan terus terjadi seperti sekarang ini, ucap BPD. Termasuk Apin, selaku tokoh masyarakat Kampung Pematang, ia juga mengatakan bahwa banjir yang dialami di desa Bungur Copong ini semenjak adanya galian tambang pasir yang ada di Kabupaten Lebak, sehingga air yang ada di Sungai Cimoyan semakin tinggi, karena sungainya kian mengecil, akibat lumpur galian tambang pasir yang ada di Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bahkan jika di musim kemarau, airnya pun di Sungai Cimoyan tidak bisa digunakan, untuk mencuci pakaian dan mandi, akibat kotoran limbah galian pasir dibuang ke sungai yang biasa kami gunakan airnya untuk mencuci pakaian dan mandi, Tutup, Apin selaku Tokoh Ulama Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Korwil Global Expos TV Provinsi Banten, Tarman Gojin, mengabarkan. Pakutan Gojin, di kampung Cilal, Bantuan Gojin, ketika ada di kampung Cilal, ini saya sambungan ambil banyak, Karena suasana di Kampung Timur yang sebulan ini disini-dikin oleh Jepun, banjir bandar ini bukan katanya, jadi artinya ini setiap tahun 8 kali katanya banjir. Nah ini untuk penahan airnya ini, pinggir kali ini selalu-selalu tidak ada. Dan itu kalau saya lihat itu jembatan sangat sempit sekali. Gimana menurut Pak Jepun? Betul Pak Pak Jepun ya, jadi salah satu faktor penyebab kenapa air ini bisa meluap ke jalan. Salah satunya bahwa di setanjang jalan ini sampai ke arah sungai, tidak ada tanggungan tanah atau tanggungan airnya. Jadi reposisinya jalan ini lebih setah daripada sungai. Nah ini sungai Cicinkin. Sungai Cicinkin ya? Sungai Cicinkin, kemudian di sebelah bumi sana ada sungai Cicinkin. Ini pertemuan antara air dari sungai Cicinkin, kemudian meluap seperti ini. Oh, jadi antara kali Cicinkin dengan kali Cicinkin itu kawin gitu Pak ya? Betul, betul. Kawin sehingga air meluap bertambah air. Air meluap selain kelumah warga dengan dataran dari seringga, juga jalan ini kita lihat di sana mobil-mobil kendaraan-kendaraan tidak bisa lewat. Ya, karena memang ini sangat derah sekali. Dan kedalamannya kita lihat, ya sekitar satu meter lah ya. Ini sangat dibahayakan. Ini jalan ini Pak? Betul, ini jalan ini Pak. Jalan ini, ini jalan. Ini jalan menghubungkan antara ketempatan kucing dan kesempatan kucing. Maka, pada kesempatan ini, saya juga berikan langsung kepada Nibaya untuk disampaikan kepada intansi terkait, terkait dengan sempitnya jembatan yang ada di sana. Bahkan kalau kita lihat lebih luas, itu kepada area pertanian. Kalau kita hitung kerugian, itu sudah mulai menguning padinya, tapi terkena banjir, petani sangat mengejutkan. Oh, jadi sekarang ini dengan adanya banjir bandang ini, petani juga merasa merugi, Pak ya? Betul, Pak. Jadi, mudah-mudahan pemerintah yang saya percaya, jalan penghubung antara Kecamatan 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 Kecamatan. Terima kasih, Pak Kecamatan 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 Kecamatan. Dengan Pak Ketua BPD Desa Kecamatan 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 Kecamatan, menurut Pak Kecamatan 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 K dari saya pagi dari pamatang di kampung semuanya ada beberapa rumah yang betul-betul sudah terendam termasuk ini warga rumah Bapak Sarmedi yang kalau yang saya dengar ini ada bantuan dari pemerintah juga tersendam juga ini Pak ya Pak Sarmedi ini kemarin sudah di dalam proses bantuan BSPS tulang kalau tidak salah hari ini Pak ya ada kandemati material ya mohon bertanya Pak dengan terjadinya bahwa banjir bandang ini di desa Bungur Copong kampung pamatang ini rencana Bapak sampai turun-turun ini evakuasi harapan Bapak baik terima kasih Pak Terman Gojin ya baik seperti yang kita ketahui bahwa pada hari ini ini ada kata-kataan diri ya diakibatkan hal-hal kujuan tepat kali ini